Halo semua kembali lagi bersama saya Sandi Paturahman di channel Dapur Sandi F hari ini saya akan memasak telur balado ini saya akan menggunakan tambahan yaitu petai Cina disini saya sudah siapkan bahan-bahannya yang pertama ada bawang merah karena disini bawangnya kecil-kecil jadi ini kalau untuk perbandingan ukuran normal yaitu sekitar tiga siung dan disini juga ada bawang putih dan ini kecil-kecil untuk perbandingan ukuran normal yaitu sekitar tiga siung dan tiga buah cabai keriting merah kemudian empat buah cabai merah yang besar dan setengah buah tomat dan kemudian untuk aromatiknya yaitu ada daun jeruk daun salam seire dan jahe kemudian ada setengah sendok teh garam satu sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh merica bubuk dan dua sendok teh gula dan bahan utamanya yaitu telur ayam jangan lupa untuk dicuci dulu dan ini dia yang spesial setengah yaitu petai cina oke kita langsung ke step berikutnya untuk jahe nya kita memarkkan dulu kemudian serai kemudian kita ikat seperti ini kemudian cabai merahnya kemudian cabai merahnya potong-potong kasar aja kemudian tomat kemudian robust lur masukkan telur ketika air sudah lama rebus selama kurang lebih 15 menit sampai setelurnya matang sambil menunggu telurnya matang sambil menunggu telurnya matang kita tumis dulu si bawang cabai dan tomat setengah minyak sedikit aja kemudian masuk Kemudian kita blender Untuk tips agar telurnya itu gampang dikupasnya dari kulit, dari cangkangnya Setelah si telur itu matang, kemudian kita angkat Kemudian itu langsung kita masukkan ke dalam air dingin Oke Dan ini minyaknya sudah panas, kemudian kita goreng Lebih baik Ini sudah cukup Kita angkat Kemudian kita Kita sautai dulu tumbuh yang tadi sudah di blender Kemudian jahe masuk Seres, salam, dan minyak jeruk Kumis sampai harumnya Sampai si aromanya itu keluar Oke, kemudian masukkan air sedikit Kemudian kita masukkan Kemudian masukkan garam Kemudian kitaأmen Pengendap rasa Kemudian kita cambebuk Dan yang terakhir Gula putih yang terakhir yaitu petai cina nya kita masukkan semuanya oke saya rasa ini sudah cukup oke kemudian kita angkat kemudian kita susun di atas piring dan ini bila petai cina nya kita taburin di atasnya dan kita kasih bawang bawang di atasnya dan bawang goreng oke dan ini dia telur balado petai nya sudah jadi untuk petai cina nya opsional ya jadi bisa pakai ataupun tidak oke baik teman teman cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe di bawah jangan lupa juga untuk klik bagikan ke media sosial anda agar video ini bermanfaat juga untuk teman teman anda sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati